Hai semuanya, selamat datang kembali di episode terbaru Hero Spotlight Menampilkan Chang'e, The Moon Palace Immortal Ayo bermain bersama Skill 1, Star Moon Shock Wave Chang'e melepaskan bola energi ke depan, memberikan damage kepada lawannya mengenainya Dan menyebabkan efek slow kepada mereka Jika Chang'e telah mengaktifkan Crescent Moon, Crescent Moon akan membantu Chang'e saat dia menggunakan skill ini Menirimkan 4 bola energi ke arah target, masing-masing memberikan damage dan menyebabkan efek slow kepada lawan yang dikenainya Skill 2, Crescent Moon Chang'e memanggil Crescent Moon yang memberikan berkah kepadanya Mendapatkan shield dan movement speed tambahan Saat shield aktif, skill dan basic attack Chang'e akan meningkat, memberikan damage tambahan kepada target Ultimate Meteor Shower Chang'e meningkatkan movement speednya Di mana dia mengeluarkan beberapa meteor ke depan, memberikan damage kepada target lawan saat mengenainya Meteor memberikan damage tambahan kepada minion dan creep Jika Chang'e telah mengaktifkan Crescent Moon Crescent Moon akan membantu Chang'e saat dia menggunakan skill ini Mengirimkan meteor tambahan ke depan, memberikan peningkatan damage kepada target lawan Pasif, Troublemaker Setiap kali Chang'e memberikan damage kepada unit lawan, dia meninggalkan mark pada mereka Yang meningkatkan damage dari skill berikutnya yang diberikan kepada pemilik mark Dalam fase landing, Chang'e mengaktifkan Crescent Moon dan mengganggu lawan dengan Star Moon Shock Wave yang diperkuat Ketika hanya terdapat sedikit minion di antara dia dan lawannya Chang'e menggunakan Meteor Shower untuk mengejar lawan Dalam team fight, Chang'e memanfaatkan Crescent Moon dan mengganggu kerumunan lawan dengan Star Moon Shock Wave yang diperkuat Untuk menyelesaikan pertarungan Dia menggunakan Meteor Shower dan menyesuaikan posisinya untuk mendaratkan meteor sebanyak mungkin kepada lawan Dan itu adalah keseluruhan episode mengenai Chang'e Moon Palace Immortal Sampai jumpa, sampai bertemu kembali di Land of Dawn